Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. 30 prajurit pasukan elite Malaysia masuk ke Indonesia. Puluhan personel tersebut merupakan anggota satuan elite Batalion ke-8 Regimen Ranger di Raja para tentera darat Malaysia. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, pengerahan pasukan Batalion ke-8 Regimen Ranger di Raja atau 8 RRD para ke Indonesia untuk ambil bagian dalam latihan bersama Lintas Udara Malaysia-Indonesia Tahun Anggaran 2021, Blat Malinut Malindota 2021. Dilansir FIFA Militer dari situs resmi TNI Angkatan Darat, Blat Malinut Malindota 2021 resmi dibuka Panglima Divisi Infanteri 2 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Pangdivif 2 Kostrat, Maijen TNI Andi Muhammad. Upacara pembukaan Latmalinut Malindota 2021 digelar di Markas Komando Batalion Infanteri para Rider 328, Dirgahayu, Yonif PR 328, Dirgahayu, Cilodong, Jawa Barat, Jumat 26 November 2021. Dalam Latmalinut Malindota 2021, Pasukan Batalion ke-8 Regimen Ranger di Raja para akan mengikuti latihan yang digelar di dua tempat berbeda selama delapan hari. Prajurit para Rider Tentera Darat Malaysia Pasukan Batalion ke-8 Regimen Ranger di Raja para akan beraksi di Markas Komando, Mako, Yonif para Rider 328, Dirgahayu dan melakukan kemampuan terjun di Bandara Suparlan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Bandung. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1973, Batalion ke-8 Regimen Ranger di Raja para merupakan satuan infanteri lintas udara ringan yang memiliki sejumlah kemampuan khusus. Beberapa di antaranya adalah operasi lintas udara, serangan udara, dan operasi penyergapan. Dengan semboyan anang sekali ngalah, atau dalam bahasa Indonesia, pantang menyerah Batalion ke-8 Regimen Ranger di Raja para, saat ini berada di bawah kendali Brigad 10 Payung Terjun, Brigad 10 Para Pasukan Atur Gerak Cepat PAC Tentera Darat Malaysia. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.